Intro Meski cakupan vaksinasi dosis pertama dan kedua belum rata, ke seluruh penjuru tanah air, pemerintah Indonesia sudah akan memulai suntikan ketiga atau booster pada awal tahun 2022. Hingga kini, vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 73 persen. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 9 DPR RE Nur Hayati mendorong upaya pemerintah untuk vaksinasi booster atau dosis ketiga ini. Namun, Nur Hayati meminta pemerintah tetap fokus dan mempercepat vaksinasi dosis pertama dan kedua. Pemerintah sendiri harus fokus kepada vaksin yang pertama kedua tadi, dosis vaksin pertama dan kedua, dan bagi orang-orang yang memang diharuskan vaksin, yang memang harus diurus negara begitu. Saya rasa kalau vaksin booster ini bisa diserahkan saja, menjadi berbayar kepada rumah sakit-rumah sakit yang bisa menyediakan, tetapi pemerintah tetap mengkontrol harga. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menyebut vaksinasi booster akan diberikan secara gratis kepada para lansia dan non-lansia penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Anggota Komisi 9 DPR RI, Ratu Ngadu Bonubula, menyebut vaksinasi booster hanya akan diberikan pemerintah. Pada daerah yang capaian vaksin dosis lengkapnya telah mencapai 70 persen. Membunuh masih ada waktu, sampai dengan akhir Desember, ini kita lakukan upaya percepatan, makanya saya minta tadi, saya pikir kita perlu ada perhatian khusus, apalagi daerah-daerah yang masih berada di bawah 60 persen, bahkan masih ada kurang lebih enam provinsi yang berada di bawah 50 persen. Nah ini kita genjot untuk bisa sampai segera mungkin 70 persen, sehingga tahun depan itu kita sudah bisa melakukan vaksin booster.